satu kondisi ya hadis yang menggabarkan satu kondisi yang sudah sangat jauh berarti ya dari yang di apa namanya ya dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana ber apa namanya ya ber berasyarakat mungkin lah ya Rasulullah SAW sebagai pimpinannya gitu kan Rasulullah SAW sebagai pimpinannya nah kalau itu sudah tidak ada karena kondisinya seperti yang digambarkan oleh Huzaipah itu ya dari keburukan jahiliah berubah datang kebaikan dengan adanya Islam kemudian ada lagi keburukan lagi ada kebaikan lagi tapi samar dan yang terakhir yang disebutnya adalah keburukan lagi nah kebaikan yang awal yaitu yaitu datangnya Islam Rasulullah SAW hidup itu bersama para sahabat setelah itu berganti dengan keburukan dimulai dengan terbunuhnya atau sejak ya dimulainya sejak terbunuhnya Usman bin Afan kemudian ada kebaikan lagi tapi samar dalam arti kaumun yahduna bigori hadji orang-orang me me berpegang kepada petunjuk bigori hadji tapi bukan petunjuk dariku takrifu minhum watun kiru Rasulullah ini kepada huzaibahnya kamu mengenali mereka tapi kamu mengingkarinya ini contohnya contohnya adalah yang yahdun bigori hadji itu ya berpegang kepada petunjuk tapi bukan petunjuk dariku misalnya kita melihat orang yang sedang sholat kita tahu orang itu sedang sholat apa yang dilakukannya itu lah itu adalah sholat watun kiru tapi kamu mengingkarinya karena sholatnya itu bukan sholat yang dari Rasul sholat 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 banyak sholat misalnya itu dari Nabi bukan kalau Al-Quran ada artinya benar sholat itu diperintah oleh Allah sholat itu ada di dalam Islam wajibnya bersolat kepada Rasul tapi kamu akan mengingkarinya kenapa sholatnya seperti itu sholat juga sama kenapa sholatnya seperti itu kamu tahu dan kamu mengingkarinya nah itu kebaikan yang tersamar disebutnya oleh hadis ini yaitu yang kebaikan tapi fihida khonun yang tersamar oleh kabut sepertinya gitu seperti jadi sepertinya gitu ya nah sepertinya itu dari Islam padahal bukan itu makna dari ini sabda Rasul Rasul Yadun Nabi Goyri Hadi mereka ber apa namanya sih asalnya berpegang mereka ber apalagi itulah bukan dengan petunjuk dariku menggunakan menjalankan berpegang kepada petunjuk tapi bukan petunjuk dariku yang seperti ini yaitu cirinya yaitu kamu tahu tapi kamu mengingkarinya contohnya demikian kalau ada orang yang sedang sholat kita tahu itu sholat itu yang dikerjakannya itu sholat tapi kamu mengingkarinya itu demikian kenapa seperti ini kenapa begini kenapa begitu padahal itu adalah sholat banyak berarti ini amalan amalan yang menyimpang jadinya menyimpang sehingga inilah yang terjadi kamu mengingkarinya nah setelah itu di Alhamdulillah di bagian akhir dari yang rangkaiannya buruk baik buruk baik buruk ini yang terakhir yaitu do'atun ala abu bijahannam orang-orang sudah secara terang-terangan menyeru menuju pintu neraka man ajabahum ilaiha qazapu hufiha barang siapa mengikutinya maka mereka akan menjorokkannya ke dalam neraka yang rasul bertanya terangkanlah kepada kami apa namanya ciri-cirinya terangkanlah kepada kami ciri-cirinya kalau terjemah harfiahnya kulit mereka sama dengan kita dan bahasanya pun sama dengan kita ya artinya ini bukan orang lain orang islam yang secara terang-terangan mengajak menuju ke neraka ini sudah secara umum saja gitu ya ini sudah secara umum yang disebut mengajak menuju pintu neraka itu adalah sudah secara terang-terangan menyerukan mengajak untuk berbuat maksiat banyak orang islam tapi sudah secara terang-terangan itu mengajak menyerukan berbuat maksiat melanggar berbuat dosa kalau yang tadi masih yang sebelumnya ya kita melihat orang yang sholat kita tahu itu adalah sholat tapi kita mengingkarinya sebutnya teta mas sholat keneh masih leheng nanti orang islam ada yang menyerukan gak hanya sholat segala jangan awan nah itu sudah secara terang-terangan gitu lah siapa orang islam mungkin mungkin yang yang sebelumnya akan samar mereka masih sholat anggaplah mereka masih mau taat kepada Allah dengan misalnya mau mengerjakan sholat tapi sayangnya tapi sayangnya yaitu tersamar itu ternyata sholatnya itu kamu inggari yaitunya kenapa ya begini misalnya kenapanya angkat tangannya seperti itu kenapa rukunya seperti ini kenapa tapi mereka itu masih mau mengerjakan hanya gitulahnya tadi banyak penyimbangan yaitu yang digambarkan oleh Rasulullah itu kebaikan tapi samar ya karena masih ada ketaatannya mau mengerjakan sholat nah itulah banyak yang kamu inggari dari sholatnya itu nah kalau yang terakhir yaitu orang-orang yang secara terang-terangan disini dibahasakannya oleh Rasulullah wassalam secara terang-terangan mengajak menuju pintu neraka ya ini maknanya terang-terangan menyeru menyeru mengajak berbuat dosa nah bagaimana ini kelanjut-kelanjutannya ya bagaimana apabila kami mengalami hal seperti itu tetaplah kamu berada disini disebutnya berada dalam jamaah disini bisa diartikan jamaah iyalah kumpulan kaum muslimin ya kaum kumpulan kaum muslimin yang tentunya terbebas dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah wassalam apalagi terutama yang terakhir tetaplah berada di dalam jamaah ini ada saya baca disini di dalam penjelasannya jamaah disini maknanya bisa kumpulan kumpulan kaum muslimin tentu yang terbebas dari dakonun apalagi yang secara terang-terangan mengajak ke pintu neraka ya tetaplah ada juga yang merhatikan jamaah disini adalah ilmu dikalaupun diartikan jamaah dalam arti kumpulan kaum muslimin maka tetaplah berada di dalam kumpulan kaum muslimin yang terbebas dari dakonun atau duatun ala abu bijahannam atau jamaah disini maknanya adalah ilmu ini yang terakhir kemarin yang belum belum sempat dibacakan sebetulnya jauhilah oleh kamu kelompok manapun seluruh kelompok apabila kelompok itu kelompok dakonun apalagi doatun ala abu bijahannam bertinggalkan jauhi kelompok manapun disini pakai kulah seluruh hanya kelompok manapun sama saja apabila itu jangankan keburukan ini kan kebaikan itu ya yang dakonun saja tinggalkan mengetinggalkan semua kelompok yang manapun meskipun kamu harus makan akar-akaran hingga maut menjemput kamu dalam keadaan seperti itu ini terakhirnya hadis itu redaksinya seperti ini tinggalkan segak semuanya yang dakonun yang doatun ala abu bijahannam fa'tazil til kalfiro kokullah tinggalkan semua kelompok kelompok manapun walau anta abdu meskipun kamu harus makan akar-akaran mengasingkan diri kita katakan hanya mengasingkan diri ke hutan berarti sebutlah mengasingkan diri hidup sendirian meskipun hanya kamu harus makan makan akar-akaran hingga maut menjemput kamu dalam kondisi seperti itu tetapnya ini kan yang benar yang benar itu adalah seperti yang dikatakan huzaifah dulu kami jahiliyah kemudian datanglah kebaikan ini kepada kami nah ini yang aslinya itu adalah kebaikan yang awal itu yang tadinya bagaimana apa namanya hadis ini kan tentang bermasyarakat mungkinlahnya bermasyarakat itu yang dulu dipimpin langsung oleh Rasulullah salam nah itulah kebaikan yang sesungguhnya apa sih pegangan mereka Rasulullah salam apa sih pegangan mereka Rasulullah salam dan para sahabat ya Islam pasti nah itu kebaikan yang sesungguhnya kebaikan yang apa namanya yang begitu Islam muncul nah itulah kebaikan yang sesungguhnya tapi sampai kapanpun kan kebaikan yang sesungguhnya itu adalah yang itu yaitu yang berdasarkan Islam apabila itu sudah tidak memungkinkan lagi maka hidari semuanya jauhi semuanya meskipun harus mengasingkan diri ke hutan hanya makan akar-akaran hingga maut menjemputnya nah ini jadi dua makanya bisa kalau memang masih ada kumpulan kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah nah diam disana karena itu kebaikan yang sesungguhnya karena itulah kebaikan yang sesungguhnya seperti sekali lagi dulu Muzhaifah mengatakan dulu kami hidup dalam keburukan itu jahiliah kemudian datang kebaikan nah ini kan kebaikan yang sesungguhnya yang dimaksud oleh Rasulullah ternyata kebaikan yang berikutnya muncul lagi sudah samar nah pilihnya substansinya adalah kebaikan yang sesungguhnya itu adalah kebaikan yang berlandaskan ah ini ini sejalan nih dengan hadis ini nih yang iftarokotil yahudu ala ihda wasab inafirokotan yahudi akan terbagi menjadi eh bukan akan telah yahudi telah terbagi menjadi 71 kelompok wabtarokotin nasoro ala selaini wasab inafirokotan kemudian nasrani terbagi menjadi 72 kelompok wasat wasatab tariku umati ala salasin wasab inafirokotan dan umatku akan terbagi menjadi 73 paling banyak ternyata nah karena waktunya juga paling lama waktunya paling lama artinya kan seiring dengan berjalannya waktu muncul lagi muncul lagi apa namanya sempalan mungkin muncul lagi sempalan muncul lagi pemahaman muncul lagi yang artinya paling banyak islam itu lebih banyak paling banyak dibandingkan dengan per pecahan perbedaan yang terjadi di dalam agama yahudi dan nasrani kuluh vinar semua ini lanjutan hadisnya kuluh vinar semuanya masuk neraka semuanya yahudi nasrani islam yang disebut barusan 71 72 73 semuanya masuk neraka kuluh kuluh vinar ila wahidatan semua kelompok kelompok itu masuk neraka kecuali satu man hum ya rasul allah siapa mereka pertanyaannya siapa orang artinya kan yang dimaksud man siapa mereka yang satu ini siapa mereka yang satu ini rasul dan mas jadi jawabannya itu kalau kita renggir dengan pertanyaannya begini siapa mereka rosul yang satu ini siapa rosul menjawab sesuatu yang aku dan para sahabatku berada di atasnya yang dimaksud adalah kelompok orang yang berpegang kepada apa yang menjadi peganganku dan para sahabatku semuanya jadi makian siapa mereka yang satu ini kalau secara harfiah terjemah dari bagian tadinya sesuatu yang aku dan para sahabatku berada di atasnya maknanya adalah siapa mereka yang satu ini yang dikecualikan dari ratusan tadi kan ratusan 71, 72, 73 kalau dijumlahkan 216 eh benar gitu 71 tambah 72 tambah 73 216 atau 70 kali itu 210 tambah 1, 2, 3, 6 jadi 216 semuanya kan 216 saja sudah sangat banyak 216 saja sudah sangat banyak dan biasanya Rasulullah wassalam menyebut angka itu bukan angka pasti artinya ada kemungkinan jauh lebih banyak Yahudi juga demikian orang Islam demikian anggaplah ini nih acuannya 216 dari 216 yang selamat hanya satu setengahnya satu yang selamat setengahnya kan seperempatnya itulahnya dari 216 yaitu yaitu ma anak alaihi wa ashabi ashab di jama dari sahabatnya sahabat juga jama ini bentuk lain dari jama yang bentuk lain sahabat jama ashab jama nah ini jawabannya normatif nih mak bukan orang jawaban rasulullah tapi sesuatu yang aku dan para sahabatku berada di atasnya sesuatu yang menjadi landasanku dan para sahabatku kalau di keorangkan berarti menjadi orang yang berlandaskan dengan apa yang menjadi landasanku dan para sahabatku bagaimana kalau orang yang demikian bagaimana tetap saja yang selamat itu adalah siapapun yang berpegang teguh siapapun yang berpegang teguh kepada apa yang menjadi landasanku dan para sahabatku nah kalau di hadis ini meskipun harus mengasingkan diri ke dalam hutan hanya makan akar-akaran sampai mati disana itu yang selamat ini di ujung hadis demikian tinggalkan semua tinggalkan semuanya tinggalkan semuanya walau antak aldobi asli syajarotin meskipun kamu hanya memakan akar-akaran khatatudri kakal mautu hingga maut datang menyebut kamu nah kalau di hadis tadi makanya rasulah tidak menyebut kelompok atau apa jawabannya normatif mak anak alaihi wasabi artinya baik secara berkelompok ataupun per orangan mau berkelompok silahkan mau berkelompok ya silahkan artinya tapi ini kan semuanya orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang menjadi landasan rasuluh dan para sahabat yang mau berkelompok silahkan kalau tidak ada gitu kelompok yang demikian nah ini nyambung ini ada kaitannya atau nyambung dengan hadis yang gini tinggalkan semuanya apalagi orang-orang islamnya apalagi orang-orang islamnya yang disebut di bagian terakhir dari rangkaian buruk baik-buruk baik-buruk itu adalah apalagi orang-orangnya yang sudah secara terang-terangan mengajak menyerukan melanggar secara terang-terangan mengajak berbuat dosa yang samar saja tetap yang tadinya karena ternyata kan kamu mengingkarinya berarti ada apa ini ada masalah berarti kenapa kamu mengingkari itu saja sudah masalah kan apalagi di bagian terakhir orang-orang islamnya sudah secara terang-terangan yang mengajak menyerukan melanggar atau berbuat maksiat baru setelah memang kemarin yang belum tersampaikan dari di sini bagian yang terakhir yaitu tinggalkan semuanya meskipun meskipun harus sampai seperti ini meskipun harus menyendiri di hutan hanya makan akar-akaran hingga maut datang menjemputmu dalam kondisi demikian berarti kan substansinya adalah tetaplah berpegang kepada apa yang menjadi pegangan Rasulullah Salam Rasahabat baik secara berkelompok ataupun sendirian nah italah substansinya atau kesimpulannya ya tetaplah berpegang kepada apa yang menjadi pegangan Rasul Salam dan para sahabat baik secara berkelompok ataupun sendirian sekarang berikutnya nih masih nyambung nih ternyata dengan yang barusan ini berikutnya adalah bab 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 man kariha an yukas siro sawadal fitani wazulmi bab terjemah bebas saja nih ya betapa buruknya betapa buruknya menambah jumlah orang pelaku fitnah dan zulim betapa buruknya menambah jumlah orang itulahnya menambah jumlah orang pelaku fitnah dan zulim nah kita baca dulu jadi judulnya khusus judul demikian saya ingat nasihat ini nasihat kalau gak salah dari almarhum ustad Abdul Rahman dulunya tapi saya gak mendengar langsung dari saya mendengarnya ini dari alustad usman suli hudin ini ini mungkin nya landasannya bahasa suli mun nautnya mun tuh bisa ngerobah tong nambahan jumlah tapi itulah mun tuh bisa ngerobah tong nambahan jumlah ini masih ada kaitan dengan sebelumnya kan banyak tadi firkoh 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 rasul pemerintah tinggalkan semuanya artinya kalau kita ada di salah satu firkoh yang dimaksud itu tapi kita tidak bisa mengubah apa-apa tapi kita tidak bisa mengubah apapun jangan ada di situ makanya tinggalkan karena kalau ada di dalam kelompok tersebut nah sekarang ini hadisnya ada di dalam satu apa namanya perkumpulan kah komunitas kah organisasi kah gitu ya ya firkoh pokoknya apa ada di dalam satu disebutannya kumpulan atau organisasi atau komunitas tapi kita tidak bisa mengubah kumpulan tersebut ke arah ini kan perubahannya ke arah yang benar yaitu yang berpegang kepada apa yang menjadi pegangan rasulah dan para sahabat kalau mun itu bisa mengubah nambahan jumlah artinya cicing didinya apabila kita bahasa indonesia apa ya apabila tidak bisa mengubah itulahnya sesuatu maka jangan ada di situ dimana yang yang katakan apabila kita tidak bisa mengubah emang di situ bagaimana emang di situ bagaimana sehingga katakanlah pikiran kita itu ada yang salah ini mesti diubah tapi kita tidak kuasa tapi kita tidak kuasa apa yang harus diubah dua yang tadi apakah di situ dahonun apakah di situ dahonun atau duatun ala abobijahanam apakah si apa namanya kumpulan tadinya apakah ini kumpulan atau komunitas dahonun ada yang perlu diubah karena pada kelompok dahonun ini masih masih ada pengamalannya niat atau maksud taatnya hanya banyak yang harus dikoreksi banyak yang salah artinya kan ada yang harus diubah kan atau yang terakhir yang duat dun ala abobijahanam banuir pangparahanam orang-orang islam tapi malah mereka ini orang-orang yang sengaja bahkan mengajak untuk berbuat masyiat jelas ini ada yang harus diubah hanya nubi itu untuk bisa ngerobah artinya kita tidak berdaya kita tidak bisa mengubah mereka artinya jangan ada di situ berarti jangan masuk kelompok tersebut ada yang bercita-cita ingin membawa perubahan tinggali atau mencukurang tinggal lihat arusnya sebesar apa apakah kalau kita masuk ke sana apa kita kuat melawan arus panuk kamar itu ngaromong ngaromong kamar itu nebika nyaleng ingin membuat perubahan membawa ruh islam lihat di sana seperti apa atas atas ke atas atas ke paling justru kan seperti ini apabila tidak bisa merubah atau nambahan jumlah jangan ada di situ harusnya kan mengukur gitu mengukur ke kondisi diri sendiri kemampuan diri sendiri seperti apa kalau saya juga ingat nasihatnya usaha usaha kemampuan mampu mengajelang stilometer sementara ngajelang apa namanya sebuah sungai lah gitunya ini ada arus nih tidak ada jembatan ya harus lompat lah gitunya untuk sampai keseberang kemampuan mengajelang stilometer hari lebar walungan 5 meter rek maksakan pasti silahkan udah jangan judulnya demikiannya ini kalau diterjemah harapiahnya enggak enak sih dalam mesin nejanya enak ini kalimatnya tapi makna aja demikian betapa buruknya menambah jumlah orang artinya kita kita menambah jumlah orang pelaku fitnah dan zolim pas tanubiulah nasihatnya temun itu bisa ngerobah nambahan jumlah apalagi kalau kita kita memang masuk kesananya tidak berniat untuk membawa perubahan benar-benar mau jadi seperti mereka saja sebagai pelaku fitnah dan zolim kalau menjadi pelaku fitnah dan zolim enggak usah berkelompok ada seorang kan goreng batu kok mau berkelompok takut milu kelompok saja jadi pelaku fitnah enggak usah berkelompok itu sudah nah kalau makanya masih ada kaitan kumpulan kumpulan orang yang dakhonun kumpulan orang yang duatun itu yang tadi nah apabila tidak bisa mengubah mereka maka jangan menambah jumlah artinya jangan ada di kelompok tersebut nah hadisnya dulu nih ini hadisnya ada satunya di dalam babi ini an abil aswadi kola kuti'a ala ahlil madinati ba' sun faktutibtu fihi falakitu ikrimata fa akhbartuhu fanahani asyadalahi summa kola akhbaron ibn abbasin anna unasan minal muslimi naka numa'al musyriqina yukathiruna sawadal musyriqin nah itu dari laporan hadis ternyata itunya judul bukan kutipan redaksi hadis kata-kata ininya berusaha yukathiruna sawadal musyriqin ala rasulullah sallallam faya tisahmu fayur mabihi fayus sibu ahadahum fayaktuluhu awyadribuhu fayaktuluhu fa anzalallahu ta'ala innalazina tawafahumul malaikatuz zolimian fusihim dari abul aswan ia berkata ada bahasa orang nanya di telah ditetapkan telah ditetapkan sekelompok tentara untuk menyerang Madinah telah ditetapkan sekelompok tentara untuk menyerang Madinah waktu tim tufihi ternyata aku terdaftar ada ada nih di terdaftarnya masuk ke dalam kelompok tersebut falakitu ikrimata kemudian aku mendatangi ikrimah fa akhbar tuhu lalu aku mengabarkan hal tersebut fanahani asyadanahi kemudian ikrimah melarangku dengan sangat keras artinya jangan ikut ke dalam kelompok pasukan yang ditetapkan untuk menyerang Madinah sumakola kemudian ikrimah mengatakan akhbaron ibnu abbasin ibnu abbas telah mengabarkan kepadaku anak unasan minal muslimin bahwa sekelompok kaum muslimin kita terjemah saja dulu bahwa sekelompok kaum muslimin kanu ma'al musyriqina mereka bersama kaum musyriqin sekelompok kaum muslimin bersama kaum musyriqin yukas siruna sawadal musyriqin mereka ini bersama kaum musyriqin itu untuk menambah jumlah pasukan kaum musyriqin mereka bukan musyriqin disini artinya kafirnya mereka bukan bukan jadi kafir mereka ini di apa namanya hanya dimasukkan itulahnya mereka hanya dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang kafir yang akan menyerang rasulullah sallallam anna unasan minal muslimina kanu ma'al musyriqina yukas siruna sawadal musyriqina ala rasulullah sallallam sekelompok kaum muslimin bersama kaum musyriqin mereka ini kaum muslimin ini hanya untuk menambah jumlah supaya kaum musyriqin kelihatan besar supaya kaum musyriqin pasukan kafir itu terlihat besar mereka tidak akan ikut berperang hanya dimasukkan ke dalam kelompok kaum musyriqin orang-orang kafir itu supaya mereka itu terlihat pasukannya banyak itu pasukannya besar nah mereka ini yang akan menyerang rasulullah sallallam supaya tisahmu fayur mabihi kemudian datanglah anak peluru nyasar mungkin dikitalah datanglah peluru nyasar lalu mengenai salah satu kaum musyriqin yang ada di dalam kelompok tadi ada peluru nyasar mengenai salah satu kaum musyriqin di dalam kelompok yang bersama orang-orang kafir itu fayak tuluhu awoyadribuhu maka dia ini terbunuh si orang islam ini maka dia itu terbunuh kemudian Allah menurunkan ayat nah ini berarti ayat ini hadis ini menjadi sababun nuzul dari turunnya surat ali imron ayat 97 kita lihat nih ayatnya ternyata ini rangkaiannya mulai dari 97 sampai 100 kita baca ayatnya nanti apa namanya sangat kelihatan ini makna yang di hadis ini ini fihi ayat tumbayinat makomu ibrahim waman dakolahu kana aminan eh surat ali imron anisa ya Allah sakitu itu ayat tulisan anak kulhu nubi anisa kenapa ini nyamu itu ayat haji sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan zolim terhadap diri sendiri malaikat bertanya kepada orang tersebut kenapa kamu bisa seperti itu ya ditanya geninya malaikat ternanya sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri sendiri maka para malaikat bertanya yang pertanyaannya kalau bahasa Arabnya fi makuntum alah tayu dari geningan ta fi itu pada dalam di bahasa kitanya ya fi mak tinggal ini yang dulu suka saya katakan karena jang nuntungan hiru itu malah ikat ternanya gitu itu juga saya ingat dari Ust. Usman sih menosehati demikian karena jang nuntungan hiru ayat malah ikat menanyakan fi mak fi mak pada apa dalam apa artinya sedang dalam kondisi seperti apa gitu lah ya itu yang terakhir gitu ya waktu mengakhiri alah bukan mengakhiri seolah-olah bunuh diri itu mengakhiri hidup ya waktu mengakhiri kan ya terakhir gitu kita ketika dicabut nyawa oleh malaikat itu kita dalam kondisi seperti apa itu ternyata ditanyakan ini lebih yulah gitu lembut bahasa sunah cabut nyawa anak terus ditanya keras yang mengakhiri hiru sedang dalam kondisi seperti apa ketika kamu mengakhiri hidup kita lanjutkan lagi nih ini kan hadis ini ya tadinya sababun nuzul turunnya ayat ini malaikat bertanya bagaimana tadinya terakhir itulah yang udah bikin lah pertanyaannya dalam kondisi apa itu kamu mengakhiri hidup kamu mereka menjawab kami orang-orang yang tertindas di bumi yaitu di Mekah mereka para malaikat bertanya lagi bukankah bumi Allah itu luas bukankah bumi Allah itu luas kalau alam takun ardullahi wasiyah fatuh jirupi dan kamu bisa pindah bukankah bumi Allah itu luas dan kamu bisa pindah dulu sih iya kalau arti Mekah itu gurun mereka pindah sekarang pindah mau kemana nah bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat hijrahnya atau pindah dari atau keluar dari Mekah maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam nah ini yang tadi ini karena sama unuzul kan kejadian ini maka tempatnya di neraka Jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali kita lanjutkan nih rangkaiannya sampai ayat seratus nih kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki ataupun perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah ya artinya memang yang benar-benar tidak bisa gitu lah kecuali yang benar-benar tidak bisa kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya kalau di bab yang sebelumnya kalau di bab sebelumnya tinggalkan semuanya kemana ke hutan sekalipun katakanlahnya ke hutan sekalipun dan kamu hanya hanya makan akar-akaran hingga kamu mati dalam kondisi tersebut kecuali yang memang ini disebutnya tidak berdaya baik laki-laki perempuan ataupun anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk untuk hijrah untuk keluar dari sana taetama ini di ayat berikutnya mudah-mudahan maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya Allah itu maha pemaaf dan maha pengambun dan barang siapa berhijrah di jalan Allah niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas kurung rezeki yang dan kurungnya rezeki yang banyak nah itu seperti percaya wae teyakin wae ke Allah dan barang siapa berhijrah di jalan Allah niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya kemudian kematian menimpaknya sebelum sampai ke tempat yang dituju maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah maha pengampun maha penyayang ini kan untuk yang hijrah untuk yang hijrah dari Mekah ini kan sahabat pun nuzil tentang kaum musrikin kita lihat dari awal lagi hadis ini yang tadi demikian kurang lebihnya terjemahnya Abul Aswan dia ini ternyata dimasukkan ke dalam daftar kaum musrikin yang akan menyerang Madinah dia orang Islam nih Abul Aswan orang Islam kemudian dia datang kepada ikrimah dan bertanya konsultasi berkonsultasi ini bagaimana saya ini dimasukkan ke dalam daftar orang yang akan menyerang Madinah dia orang Islam Abul Aswan ini orang Islam dan ikrimah itu adalah maulak disebutnya maulaknya Ibnu Abbas mantan hamba sahayanya Ibnu Abbas ternyata jawaban Ibnu Abbas demikian eh kata Abul Aswan fanahani asad danah ikrimah melarang dengan sangat keras melarang dengan sangat keras artinya jangan sampai apa namanya jangan sampai jadilah itunya masuk itu bersama mereka untuk menyerang Madinah nah kemudian ikrimah mengatakan Ibnu Abbas Ibnu Abbas menyampaikan mengisahkan kepadaku bahwa ada sekelompok kaum muslimin yang bergabung dengan orang-orang kafir nah bergabungnya kaum muslimin disitu ini yang dijadikan judul Imam Bukhari ini dimasukkan disana itu untuk menambah jumlah pasukan kaum musrikin Allah Rasulullah yang datang untuk menyerang Rasulullah datanglah peluru nyasar anak panah nyasar kemudian kena kepada salah seorang kaum muslimin yang berada dalam kelompok kaum musrikin tersebut bagaimana nasibnya dia kan orang Islam itu kan dia kan orang Islam bahkan ini kan berangkatnya ke orang-orang kafir menuju Madinah ini kan mau perang jadi orang ini syahid karena dia mati dalam perang tapi matinya itu justru ada di kelompok musuh yang dipaksa oleh orang-orang kafir dipaksa untuk ikut supaya pasukan mereka terlihat besar supaya pasukan kafirinnya musrikinnya terlihat besar nah ini berarti kondisinya seperti ini ketika Rasulullah salam dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah di Mekah itu ada orang Islam di Mekah itu ada orang Islam yang tidak ikut hijrah nah ketika orang Mekah itu mau menyerang Madinah kaum musliminnya dipaksa ikut ya kaum musliminnya orang Islam yang ada di Mekah dipaksa ikut nah maka nah ini adalah ayatnya yang kita lihat lagi ini ayat 97 sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Malaikat dalam keadaan menzulimi diri sendiri menurut Allah berarti seperti ini karena ayat ini turun tentang ya itu yang tadi yang kaum muslimin yang ada di dalam kelompok orang-orang kafir mau menyerbu Madinah ternyata mati padahal orang Islam mereka tidak dipaksa untuk ikut berperang hanya untuk menunjukkan bahwa jumlah pasukan mereka banyak hanya untuk itu karena mereka orang Islam mana mau mereka itu diajak ayo kita apa namanya berperang untuk membunuh Rasulullah mana mereka mau mereka hanya diajak itu untuk menunjukkan supaya jumlah pasukan mereka besar nah ternyata bukan dalam perang ada peluru nyasar kemudian kena kepada seorang muslim dari mereka nah inilah kemudian Allah menurunkan hayat ini ya untuk menjelaskan jadi si muslim itu mati syahid gak karena ini kan situasi perang ya muslim ini mati syahid karena ini kan situasi perang tapi kan ini muslimnya berada di pihak musuh meskipun bukan untuk memarangi kaum muslimin dipaksa untuk ikut hanya dengan tujuan supaya mereka terlihat besar ya inilah ini keputusan dari Allah orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan zulim terhadap diri sendiri mereka malaikat bertanya muslim abing-abingan yang itu coba kan benang merahnya jadi demikian bukan hanya situasi ini makanya imam buhri dengan judul betapa buruknya menambah jumlah betapa buruknya menambah jumlah orang-orang pelaku zulim artinya kita berada pada kumpulan orang-orang pelaku fitnah dan zulim kita sendiri tidak tidak akan melakukan fitnah dan zulim seperti mereka benar kan tepatnya nasihat tadi untuk bisa ngarubah atau nambahan jumlah kalau memang tidak 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 akan melakukan seperti mereka jangan ada di sana berarti kita lanjutkan lagi ini ayatnya kita lihat lagi ayatnya orang-orang yang dicabut jawanya oleh malaikat dalam keadaan dalam keadaan menzolim sendiri mereka para malaikat bertanya bagaimana kamu ini mereka menjawab kami jawaban mereka kami orang-orang yang tertindas di Mekah tidak bisa tidak mereka harus ikut karena dipaksakan oleh kaum musrikin oleh orang kafir di Mekah kami ini orang-orang tertindas di Mekah mereka para malaikat bertanya bukankah bumi Allah itu luas nah itu mana jadi di nyawa pindah pindah itu gurun lega gurun lega itu hari ke gurun pindah ke gurun sampai jadi kare sampai garing tapi seperti ini kan bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat hijrah artinya ini tidak bisa atau alasan ini tidak diterima karena kami kan tertindas kami dipaksa ikut untuk ngabring alah apa itu ngabring bukan diajak berperang karena pasti mereka menolak tapi hanya ikut apa namanya ya ngabring itu ngabring ternyata alasan ini tidak diterima kami ini orang-orang tertindas di mekah kemudian para malaikat bertanya bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah untuk keluar dari mekah tersebut nah inilah kesimpulannya maka orang-orang itu maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahannam nah itu abring-abring yang etah kan kami ini tidak berdaya kami dipaksa untuk ikut bukankah bumi Allah itu luas itu kan bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat hijrah dengan jaminan apa makanya di ayat berikutnya kan yang ini yang di ayat seratusnya barang siapa hijrah di jalan Allah ini saja mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas tidak ada alasan kata Allah karena begini seolah-olah tidak ada alasan kami tertinas ini binah dari sana karena bumi Allah itu luas dengan jaminan seperti ini pasti akan mendapatkan tempat hijrah dan rezeki yang banyak nah ini situasinya dulu demikian tapi kan tetap ada substansinya kan tetap ada substansinya dari ayat dan hadis ini ya berarti substansi nama untuk bisa ngerobah atau nambahan jumlah artinya jangan ada di situ kalau tidak bisa mengubah yang tadilah mungkin kalau saya katakan apakah ada satu kelompok satu komunitas satu sebutannya mau organisasi dimana kondisinya kalau ini sangat ekstrim kalau ini yaitu pasukan kafir yang akan memerangi Rasulullah tapi sama saja kalau kita kaitkan ke sebelumnya dimana kelompok itu adalah kelompok dahonun atau kelompok duatun ala ababijahanam kelompok-kelompok yang berkabut atau kelompok-kelompok berkabut atau kelompok-kelompok yang secara terang-terangan mengajak menyeru menyerukan untuk berbuat dosa kalau tidak akan seperti mereka kalau tidak akan seperti mereka jangan ada di situ berarti kemana bukankah bumi Allah ini luas sehingga di ayatnya mereka itu orang-orang yang masuk mereka itu orang-orang yang tempatnya di neraka jahannam tetap ternyata tidak bisa alasan kami ini tertindas di Mekah kami dipaksa untuk ikut bergabung ternyata ini kan yang dikisahkan Ibnu Abbas kepada Abul Aswad ketika Abul Aswad dimasukkan dalam daftar orang-orang yang akan menyerang Madinah konsultasi ke Ikrimah kata Ikrimah jangan sekali-kali Ikrimah melarang Abul Aswad dengan keras kemudian Abu Rasulullah Ibn Abbas kan mengisahkan ini pernah terjadi dulu itu di zaman Rasulullah Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup ada sekelompok kaum muslimin yang ikut bergabung dengan orang-orang kafir yang mau menyerang Rasulullah ada peluru nyasar kena kepada salah seorang muslim pae ditanya oleh malaikat karena tadi itu nungtungan hirup ditanya oleh malaikat demikian menjawab kok kami tertinas gak bisa alasan seperti itu bukankah bumi Allah itu luas nah kita ambil pelajarannya dari sini kita ambil benang merahnya Naimah Bokorimah sudah lebih dulu nih memunculkan betapa buruknya menambah jumlah orang yang melakukan fitnah dan kezoliman tak taruh tadilah pokoknya pas pisan saya kiranya saatnya demikian untuk bisa ngerobah atau nambah jumlah ini dasarnya ayat ini yang intinya bukankah bumi Allah itu luas artinya kalau kita tidak dengan komunitas dengan kumpulan tersebut nanti kita bagaimana kenapa kita mesti ketakutan sehingga orang gaza kami ini punya Allah meskipun mereka adanya rasa marah kepada sesama kaum muslimin terutama yang dekat di sana yang mereka mereka bukan Arab Saudi kaya Udi Emirat kaya Kuwait kaya Oman kaya hari-hari kami kami ini punya Allah telah yakin artinya dengan Allah dan Allah kan menjamin tadi kan sebetulnya di ayat ini ya kak saya kalau tidak dengan mereka mau bagaimana emang 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 yang menentukan hidup kamu kan sebetulnya emang mereka yang menentukan hidup kamu bukankah di sini ini makanya Allah artinya akan menjamin kalau kamu mau pergi ada tempat untuk hijrah Allah jamin dan Allah menjamin akan memberi rezeki yang banyak nyatudah kumaha ablimah gandeng cengwala ikat yang selesai ngewat kumaha tidak abdi tualakayok abdi tualakayok guseng senaraka saya kira cukup ini sebenarnya sensinya demikian seperti yang dimunculkan oleh imam bukhari betapa buruknya menambah jumlah 1 no ete goreng no ayat titang ditambahan artinya kedemikian ya babun man karihaan yuk kasi rosa wadal fitani wazulmi betapa buruknya menambah jumlah pelaku jumlah orang betapa buruknya menambah jumlah pelaku fitnah dan zulim bagaimana kalau masuk ke dalam kelompok tersebut dengan maksud katakanlah untuk mengubah ya hitunglah kekuatan kita sampai dimana karena kita akan melawan arus kan sebutannya karena pasti kita akan berbeda dengan apa namanya arus arah kelompok tersebut kita melihat banyak yang diingkari kita melihat ini orang-orang yang lurhaka katakannya kita mau mengubah ya ngitung menghitung karena pasti akan melawan arus baik itu arus kuat ataupun arus lemah harus kuat polistrik pasti akan melawan arus artinya ya perhitungkan jangan sampai nyataan perhitungan segala sesuatu itu juga spekulasi itu jauh dari takwa begitu jauh dari takwa karena orang takwa itu orang yang penuh perhitungan jangankan untuk urusan yang besar jangankan untuk urusan yang besar ngangkat cair panas tidak kompor tidak pikir itu orang takwa dan berhati-hatilah tujuh asal giwing jadi manyur kena suku jernkopi tadi tetap hati-hati pasti ada bahayanya kan air posit orang tak pasti hati-hati ada kalau sudah berhati-hati ternyata kejadian musibah musibah itu jadi penghapus dosa bersikap takwanya itu dapat pahala maur mulai 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 kulit melotok hukum alam itu kulit ngelolak melotok mulai 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 tapi dari bersikap hati-hatinya kalaupun itu kejadian musibah berhati-hatinya diberi pahala musibahnya itu jadi penghapus dosa berhati-hatinya kehayang Allah kita ikuti kemauan Allah baru diberi pahala itu benang merah apabila kita mengikuti kemauan Allah maka kita diberi pahala oleh Allah kalau kita melakukan kemauan sendiri terus Allah harus memberi pahala kalau paling ngatakan menarik menarik ini cerita banyak satu jadi penghapus dosa wah sebenarnya sekali maka laguan mana begitu berhati-hati